Jumat sore, orang tua Jessica Kumala Wongso, Imelda Wongso, kunjungi anaknya di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Imelda tidak memberikan keterangan sedikit pun terkait kasus hukum yang tengah dialami Jessica. Di rutan Pondok Bambu, Jessica menempati sel karantina selama 12 hingga 14 hari. Meski terlihat tenang, saat digiring ke dalam rutan, kuasa hukum akui Jessica stres dan ketakutan. Kemudian datang ke rutan Pondok Bambu ini, rutan wanita, ya itu kan gak biasa saja. Biasa, stres lah, tak biasa itu stres kan. Takutan, kan belum tahu di dalam itu belum dicoba apa, kan gitu ya. Seharusnya lebih enak di sini daripada tahanan rutan Pondok. Nanti di dalam ini Jessica akan ada di mana, Bang? Masih di karantina. Pelimpahan berkas dari penyidik kepada jasa diduga atas tekanan dari pihak tertentu. Pihak Jessica pun masih mempertanyakan alat bukti yang disertakan polisi. Jessica akan jalani sidang kasus pembunuhan bulan Juni mendatang di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Wanita yang lama bermukim di Australia dihadapkan ke meja hijau setelah penyidik Polda Metro Jaya memiliki cukup bukti atas dugaan keterlibatannya dalam kematian rekannya Wayan Mirna Salihin. Wayan Mirna Salihin meninggal setelah minum es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia 6 Januari lalu. Dari pemeriksaan forensik, menunjukkan kopi yang diminum Mirna mengandung racun syanidah. Racun tersebut diduga ditaruh Jessica untuk meracuni Mirna. Pasca peristiwa ini, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.